Halo teman-teman, selamat datang di youtube channel aku lagi kali ini aku mau berbagi cara membuat bantalan pin jarum mesin jahit berikut cara membuat polanya kalau tidak punya jangka cara ini sangat efisien ya teman-teman ini kebetulan saya bikin ukurannya 12 cm jadi kalau dilipat 4 kertasnya itu masing-masing 6 cm seperti yang terlihat 6 cm setelah itu kita bikin ke titik-titik 6 cm masing-masing setelah itu kita lingkarin berbentuk lingkaran dan kita gunting kita mau membuat lingkaran ini berbentuk 8 bagian jadi kita hitung dulu ke bagian lingkaran seperempatnya setelah itu kita bagi 2 kebetulan ukuran ini tadi 9,6 cm dibagi 2 jadi untuk mempercepat ini kita lipat 4 aja setelah itu nanti kita garis masing-masing kurang lebih 4,8 cm per setiap bagian jadi bagian ini ada 8 bagian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kain yang kita siapkan 8 lembar jadi kebetulan ini kain kain perca ya teman-teman nah setelah itu kita bikin polanya dulu ya teman-teman pola untuk membuat padnya ini maksudnya membuat bantalannya ini cushionnya kita bikin polanya dulu untuk membentuk bagian tingginya itu tadi kan 12 cm masing-masing jadi kita bikin 12 cm setelah itu kita ambil satu bagian satu bagian itu tadi kan 4,8 jadi 48 kita ambil jaris tengahnya kita jaris dan itu yang menentukan puncak dari bentuk dari bantalan ini kenapa 4,8 karena kan kita membuat 4 bagian jadi kalau misalnya 7 bagian juga bisa teman-teman hanya nanti bentuknya jadi kayak berbentuk lingkaran kalau ini sih agak kayak berbentuk labu dia untuk umper capat pengguntingan kita bentuknya satu aja setelah itu kita lipat 4 yang kita bentuk satu itu tadi setelah itu kita gunting jadi bentuknya akan sama oke setelah pola yang selesai kita aplikasikan ke kainnya kita bentuk 8 bagian jangan lupa kasih kampuhnya teman-teman kurang lebih disini sih setengah sentimeter setelah itu nanti kita jahit terserah teman-teman untuk aplikasikan warnanya sesuai selera nanti kita jahit masing-masing dua-dua dulu ya pinggirannya setelah itu nanti kita jahit gabungkan nanti teman-teman perhatikan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita jahit per dua-dua bagian sekarang kan udah kita gamukan lagi jadi per empat jadi ini kita nanti akan gabungkan nah sebelumnya kita bikin taliknya ya teman-teman biar lucu kelihatannya nah ini cara bikin taliknya selamat menikmati selamat menikmati oh iya teman-teman jangan lupa kasih spasi kurang lebih 5 cm jangan dijahit ya untuk masukkan dakron ke dalamnya nanti dan untuk bisa membalikan juga setelah selesai kita balikan nah saya mengisi ini pakai dakron dari bantal saya bekas ya teman-teman sayang kalau dibuang ya jadi saya gunakan aja dan berikut sisanya kita jarum tangan ya teman-teman dan sudah jadi teman-teman demikian tutorial ini saya buat semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman thank you so enak 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 enak